Pantesan gak matang-matang, bau gosong, ternyata yang dimasak beras, gak pakai air Ini yang dimasak beras ya, jadi gak pakai air, pantesan gak matang-matang Ini dia guys, hasilnya, nasi goreng, limau, bumbu jabri ke ala kananam Jamin endol, apa-apa namanya, ini dia Nasi goreng, limau, bumbu jabri, yuk, gimana caranya, dan apa bahan-bahannya, ikuti terus, sampai selesai Ini dia, nasi goreng, bumbu jabri ke ala kananam Oke, yuk, let's go, kita siapkan cabai setannya, 7 buah aja, terserah selera, mau 10, mau 20, yang penting cabai Oke, ini dia, sekalian bawang putihnya, kita iris-iris ya Setelah itu, kita bawang merahnya, iris-iris, biar mulutnya gampang Seperti ini Bawang merah ya, bawang merah, bukan gula merah Setelah itu, baru deh, kita ulek-ulek Ulek-ulek, ulek-ulek, di goyang-goyang, di sana, atas-bawah, depan belakang Ulek-ulek ya, jangan sampai lalu, kasar aja Tuh, udah selesai, mulutnya Oke, nah, kita siapkan ya, sawinya alias sesin Terserah, pakai sesin, mau pakai apa aja, boleh terserah Kalau saya pakai sesin, lebih enak Mantap Kita potong-potong ya, sesuai selera Tapi jangan lupa, dicuci dulu sesin, takutnya ada uleknya Oke, pokoknya diiris-iris Oke, nah, setelah itu, kita siapkan kekenceng Kekenceng Nah, ini dia kompor gas ala kanganan Seperti ini, kecil, ini lah Mantap Nah, udah nyala Siapkan kuali, kekenceng, wajan Nah, baik itu setelah minyak sayur Bukan minyak goreng ya Minyak sayur Jangan salah, jangan air, jangan bensin Apalagi minyak tanah Nah, kita masukkan minyak sayurnya Setelah itu, kita masukkan bumbu kasar yang tadi ya Nah, ini Kita masukkan, kan udah panas minyaknya Masukkan minyaknya Nah, lalu kita tumis sampai harum Setengah matang saja Jangan matang-matang, oke Tungis sampai harum, sampai matang Setelah itu, kita ketrok telurnya Nah, ini telurnya Satu biji aja Dan dua biji Kasian kok dua biji, abis Kita aduk-aduk Dan ditaduk Supaya merata Supaya campur Oh, gitu aduknya Mantap Diaduk-aduk Dikocok-kocok Dikocok-kocok Telurnya dikocok-kocok Nah, udah selesai Tumi sedangnya sedang matang Kita matangkan telurannya dan dikocok ya Ini dia telurnya Mantap Kita aduk-aduk ya Sampai matang telurnya Kita matang Sudah matang Kita masukkan kecapnya Nah, kali ini Karena seperti ini kalau masih goreng Jadi kecapnya duluan ya Yang dimasukkan ke dalam kekengeng Kenapa? Biar matang Biar enak Biar gurih Biar harum Nah, setelah itu kita masukkan Saos tomatnya Saos tomat Kita masukkan ya Saos tomatnya Hmm Ini dia nasi gorengnya Kita aduk-aduk ya Kita aduk-aduk Aduk-aduk Sampai matang kecapnya Setelah itu baru deh Kita masukkan nasinya Nasi yang tadi Enggak matang Nah, kita masukkan nasinya Setelah itu kita aduk-aduk ya Hmm Tuangkan semua ya nasinya Sudah selesai Sudah selesai Nasinya sudah dituangkan Lalu kita aduk-aduk Aduk-aduk Aduk-aduknya pelan-pelan ya Biar merata Biar enak Diaduk-aduk Dibilang balik Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan Biar merata Oke Sudah haram Sudah wangi Setelah itu kita masukkan Tawi ada sesu Biasa ini Kita masukkan Tadi-tadi Sampai matang Hmm Mantap Hujan-hujan Makan nasi goreng Masih Sampai Sampai Setelah itu Lada si Lada si Lada si Lada si Lada si Aduk-aduk Sudah merata Kita masukkan Masako Bukan masalah Masako Kalo adanya kucing Kucingnya adanya Kita aduk-aduk lagi Masako goreng Kita aduk-aduk Mantap Wangi sudah meresap Harum Nasi goreng limau Bungu jabrik Mantap Pokoknya ya Kita aduk-aduk Pokoknya karir Nasi goreng Abang-abang nasi goreng Lewat Kokoknya ya Yang ini mah Maksudnya mas Sudah matang Kita kasih limau Kasih limau Biar asem-asem Buri Ini dia Nasi goreng limau Bumbu jabrik Kita aduk-aduk terus Sudah selesai Sudah matang Siapkan tiring Siapkan tiring Awas ya Tiring ya Bukan belas terang Ini dia Tiring Pelan-pelan Pelan-pelan Mantap Awas Panas Pokoknya Endol Pokoknya ya Panas Kita tolong lagi Tung selesai Mantap Hujan-hujan Makan nasi goreng Sudah selesai Sudah matang Mari kita Mari kita Makan Bikin sendiri Dimakan sendiri Oke Nah Kita kasih Sucroble Duk Biar enak Biar ada Krip-krip Sucroble Duk Mantap Sucroble 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 Hujan-hujan selamat menikmati